Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai upaya dinasti Abasyah untuk melawan atau menghadapi pasukan salib dengan bangsa Mongol yang berupaya untuk menginvasi dinasti Abasyah Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu Nah bagaimana sejarahnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini Antara tahun 945 dan 1055 Masehi, Daulah Abasyah ini berada di tangan Bani Buaihi Secara dijuri pemerintahan selama lebih dari satu abad itu masih berpusat di Bagdad Akan tetapi para kholifah di setiap periode hanyalah simbol atau bahkan boneka belakang dari faksi-faksi politik yang dominan Nah adapun secara de facto kekuasaan daripada dinasti Abasyah ini dimiliki oleh Bani Buaihi Kaum yang menetap di sihras kiran itu berhaluan kepada haluan siyah Alhasil mereka sering berkonflik dengan kaum ahli sunnah wal jamaah atau orang-orang sunni Serta para petinggi militer daripada suku bangsa Turki Meskipun situasi politik terbilang kacau, kekholifahan Abasyah tetap mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan Dimana pada masa ini banyak sarjana muslim yang berkipra besar Seperti halnya Al-Farabi, kemudian Ibn Husina, kemudian Al-Biruni, serta kelompok studi Ikhwan Asofa Nah umumnya masyarakat juga hidup makmur dari hasil pertanian dan perdagangan Untuk mereka negara membangun banyak fasilitas publik Semisal adalah masjid, madrasah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sebagainya Bahkan semua itu bisa diakses secara cuma-cuma Kemudian sejak era kholifah Al-Qa'im Para elit di Baghdad yang berah terhadap kaum siyah Mereka lalu mengundang kekuatan militer Turki Khususnya dari Bani Seljuk Pemimpinnya yang bernama Tugril Bay berhasil menguasai kota 1001 malam Yaitu pada tahun 1055 Kemudian status abasiyah sebagai kekholifahan suni pun terbulikan Nah bagaimanapun para kholifah tetap tidak memiliki kekuasaan eksklusif apapun Bila dahulu dikontrol Bani Buwayi Kini mereka adalah boneka daripada Bani Seljuk Nah kemudian setelah Tugril Bay wafat pada tahun 1062 Kemudian prosesinya digantikan sang putra yang bernama Al-Arslan Dan ini berhasil merebut kembali sejumlah wilayah Mediterania Timur dari tangan Romawi Yaitu ketika itu berada di Romawi Timur atau Bizantium Nah Mekah, Madinah, serta Palestina pun kemudian sukses direbutnya dari Hegemoni Fatimia Yang merupakan dinasisi A yang berpusat di Mesir Kemudian sesudah Al-Arslan meninggal Malik Shah naik sebagai pemimpin Dan inilah puncak kegemilangan daripada Bani Seljuk Bersama Nizumul Muluk sebagai Perdana Menteri Tokoh berhaluan suni itu membangun banyak lembaga pendidikan tinggi di Bagdad Kemudian di Nisafur dan Tus Nah meskipun dinamakan madrasah Wujud operasionalnya adalah universitas Dalam arti modern Salah satu seorang tokoh penting yang pernah memimpin madrasah Nizumia Bagdad adalah Imam Al-Ghazali Nah hanya beberapa tahun setelah wafatnya Malik Shah pada tahun 1092 Bani Seljuk mengalami degradasi Dimana konflik politik pada tataran elitnya berkembang menjadi parang saudara Wilayah kekuasaannya yang begitu luas dari Anatolia, Syam, Oman, Irak, Iran hingga Asia Tengah Kini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kedel Dan masing-masing bersifat independen walaupun tetap mengakui Bagdad sebagai pusat kekholifahan Islam Nah kemudian sejak abad ke-11 Kekholifahan Abbasdia mulai melakukan konsolidasi Dalam arti kholifah secara bertahap tidak lagi berada di bawah kontrol dinasi tertentu Khususnya sesudah era Malik Shah Bagdad kembali memegang kendali eksekutif Sayangnya wilayah yang bersedia tunduk pada kemauan kholifah Hanya sekitar kota tersebut atau sejauh-jauhnya Irak Dan masyarakat di luar itu cenderung taat kepada pemimpin masing-masing Nah meskipun enggan mengirimkan pajak atau peti ke Bagdad Mereka tetap mengakui status Abbasdia sebagai simbol pemersatu umat Islam di dunia Kemudian sepeninggal Malik Shah Bani Seljuk terpecah menjadi banyak kedaulatan Yang paling besar pengaruhnya ialah Parabai atau kepala suku Turki Di posisi timur Mediterania dan Anatolia Yang saat ini menjadi wilayah negara Turki Nah termasuk dalam hal ini daerah sekitar Betul Magdis atau kota Yerusalem, Palestina Nah kawasan itu dianggap suci tidak hanya oleh umat Islam Tetapi juga kaum Kristen dan Yahudi Pada tahun 1070 Al-Arslan berhasil merebutnya dari tangan Fatimiyah Kemudian ayah Malik Shah itu membuat kebijakan Yakni pedatangan orang Kristen dari Eropa ke Palestina dibatasi Selamat laun pembatasan itu dikeluhkan para penziara Nasrani Yang muncul kemudian tidak hanya keluhan tetapi juga fitnah Kalangan gereja di benua biru menyebarkan isu bahwa penguasa muslim bersikap zolim terhadap kaum Kristen Dan inilah awal mulanya Perang Salib Nah di konsili Clermont Paus Urbanus yang kedua menyerukan pengiriman pasukan Kristen ke Yerusalem Pada tahun 1099 pasukan Salib merengsek masuk ke kota tersebut Dalam waktu beberapa jam pasukan berbendera Salib itu membantai seluruh penduduk setempat Pria, wanita, anak-anak, kaum muslim, yahudi, dan kristen ortodok Ketika itu jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 60 ribu orang Nah bagi Bani Seljuk keberutamaan pasukan Salib merupakan ancaman nyata Akan tetapi tidak demikian halnya untuk Khalifa Dijelaskan bahwasannya pada mulanya para Raja Abasiyah tidak menganggap Salibis sebagai ancaman Sebab jarak antara Palestina dan Bagdad terbilang jauh Lagipula tidak ada tanda-tanda bahwa kaum ekstremis itu akan bergerak ke arah timur Nah akan tetapi masyarakat Bagdad tidak bisa dan tidak mungkin berpahku tangan Dalam beberapa dekade sejak jatuhnya Petul Magdis Gelombang pengungsi dari Palestina kian besar Dan orang-orang malang itu harus ditolong Nah seorang imam Damascus sesudah mendatangi Khalifa Bercerama di Masjid Agung Bagdad Wahai jamaah katanya Saudara-saudara kita disam kehilangan rumah-rumah mereka Ini hidupnya terlunta-lunta di atas sandal unta Di bawah intayan burung-burung bangkai Kepada siapa lagi mereka meminta bantuan selain saudara-saudara seiman Nah ketika mendengarnya Orang-orang atau jamaah-jamaah kemudian menangis terseduh-seduh Dan mereka semua menyumbang dalam jumlah besar untuk para pengungsi itu Nah kemenangan salibis hanya sementara Hingga baru kedua abad ke-12 Satu persatu wilayah kembali ke bangkuan Islam Di antaranya adalah Damascus Kemudian Antakiyah Kemudian Mesir Nah seorang pemimpin sunni berdarah kurdi Yang bernama Solahuddin Al-Ayubi Sukses menggalang kekuatan muslimin di Mediterania Timur Akhirnya pada 2 Oktober 1187 Pasukannya kemudian berhasil membebaskan Behetul Magdis Nah bila kaum salibis dianggap jauh bagi Bagdad Mongol adalah sebaliknya Karena itu Khalifah Abasyah lebih takut pada ancaman dari bangsa Asia Timur tersebut Yang membatasinya dari mereka ialah wilayah Iran Yang sejak paruh ke-2 abad ke-11 Dikuasai oleh dinasti Khwarizmi Nah pada tahun 1119 Behet Khwarizmi berhasil mengalahkan Sisa-sisa kekuatan seljuk di Khwarosan Yaitu di daerah Iran Timur Di sepanjang abad ke-12 Bangsa berdarah Turki ini menjalin hubungan yang cukup baik dengan orang-orang Mongol Interaksi antara keduanya terjalin melalui hubungan dagang dan diplomatik Nah keadaan damai ini berakhir begitu saja ketika Khwarizmi dimimpin oleh Muhammad yang ke-2 Bibit konflik antara kerajaan Islam tersebut dan Mongol bermula pada tahun 1218 Dimana Jenghis Khan mengutus sejumlah duta ke sebuah kota di wilayah Khwarizmi Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dagang Namun gubernur setempat Atas instruksi Raja Muhammad yang ke-2 Justru menunding mereka sebagai mata-mata Dan para delegasi itu ditangkap dan kemudian dihukum mati Setelah itu Jenghis Khan kemudian mengirim utusan lainnya kepada Muhammad yang ke-2 Kali ini tujuannya agar Pemimpin muslim itu menyerahkan si gubernur kepadanya untuk dieksekusi Ternyata duta dari Mongol itu dibunuh pola oleh pemimpin Khwarizmi tersebut Nah begitu mendengar kabar itu Jenghis Khan langsung mengarahkan pasukan untuk mengepung kota-kota strategis wilayah Khwarizmi Sejak tahun 1219 Ratusan ribu tentara Mongol berhasil mencaplok Bukoro Samarkan dan bahkan urgensi yang adalah ibu kota daripada negeri itu Nah karena ketakutan Kemudian Muhammad yang ke-2 ini sempat melarikan diri Akan tetapi kemudian tewas ketika hendak mencapai khurusan Sejak tumbangnya Khwarizmi tidak ada lagi yang menghalangi abasiyah dari ancaman Mongol Pada waktu yang sama Para penasehat Jenghis Khan pun memandang kekholifahan Islam itu sebagai target ekspansi Datangnya marah bahaya tampak semakin tidak terkelakan Pada tahun 1222 Jenghis Khan kemudian memindahkan pusat kekuasaannya ke Transoksiana Yaitu suatu daerah subur antara Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya Yang terletak di Asia Tengah Nah beberapa tahun kemudian pada tahun 1227 Sang penahluk kemudian mengembuskan nafas terakhirnya Dan wilayah kekuasaannya yang amat luas Selalu dibagi-bagi kepada anak keturunannya Termasuk kepada Tolai Khan Dan lelaki ini kemudian memiliki seorang putra bernama Hula Kuhan Nah kemudian pada tahun 1257 Hula Kuhan telah menargetkan Abasiyah Untuk mewujudkan rencananya Jujuh daripada Jenghis Khan itu mempersiapkan kekuatan untuk menyerbu Bagdad Tidak kurang dari 150 ribu orang pasukan berhasil dikumpulkannya Di samping itu para petinggi militer Mongol turut menyertainya Nah antara Januari dan Februari 1258 Pengepungan berlangsung terhadap ibu kota kekolifan Islam tersebut Bagdad bagaikan telur di ujung tanduk Sesudah penting kota itu bisa dijebol Hula Kuhan kemudian bertemu dengan Raja Abasiyah saat itu Yaitu Al-Muqasim Dan keduanya terlibat perbicaraan pat mata Tentu percakapan yang terjadi bukanlah antara dua orang pemimpin yang setara Pada faktanya yang satu adalah mangsa bagi yang lainnya Membuka pembicaraan Hula Kuhan meminta kholifah Al-Muqasim untuk menyerahkan kepada Nyong Peti Tidak punya pilihan lain pemimpin Abasiyah itu hanya bisa taat Hula Kuhan kemudian membagikan semua hasil rampasan itu kepada para panglima dan sekutunya Sang pemimpin Mongol sempat menyaksikan sebuah menara besar di Isana Bagdad Yang penuh sesak akan harta benda milik Al-Muqasim Menurut sejarawan Mesir Ipnu Al-Furohot Sebagaimana dinukil Justin Marosi dalam Al-Baghdad City of Peace City of Dut Sang khalifah sempat dikurung dan dibiarkan kelaparan selama berhari-hari Dengan kepayahan Al-Muqasim memohon air dan makanan Hula Kuhan kemudian menyuguhkan kepadanya emas perak dan berbagai perhiasan di atas beberapa piring sambil berkata Makanlah itu semua Semua ini tidak mungkin bisa aku makan Lantas mengapa selama ini kau simpan semuanya untuk kepentingan pribadi Mengapa tidak kau berikan saja kepada para prajuritmu Mengapa emas perak dan juga pintu-kintu istanamu tidak kau lebur saja Untuk menjadi senjata yang bisa kau gunakan untuk menghalau pasukanku Jawab kulakukan Nah beberapa hari kemudian Al-Muqasim dimasukkan ke dalam karung dalam kondisi demikian Raja terakhir Abasya itu diinjak-injak sampai tewas oleh kuda-kuda pasukan kulaku Cara eksekusi demikian sesuai dengan kepercayaan bangsa Mongol yang memandang tabu darah seorang bangsawan tumpah ke tanah Nah sasaran kekejaman mereka tidak hanya kalangan istana Tetapi seluruh penutup setempat Pasukan Mongol menghancurkan apapun yang ditemunya termasuk baik al-hikmah Semua buku di perpustakaan tersebut dibenamkan ke sungai Tigris Dan aliran airnya menjadi hitam lantaran endapan tinta Ratusan tahun lamanya bakta menjadi mercesuar peradaban dunia Islam Hanya dalam waktu beberapa pekan pasukan Mongol mengubahnya menjadi sebuah kota mati Beberapa tokoh Abasya yang berhasil lolos dari maut kemudian tiba di Mesir Mereka lalu menjadikan kholifah boneka Dengan kekuasaan eksekutif dipegang Bani Mamluk setempat Dengan seitulah yang akhirnya sukses menghalau bala tentara Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Nah demikianlah sejarah yang dapat saya sampaikan Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua Akhir kalam memuahwa alam bisawabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!